Intro Daftar 27 pemain untuk Piala Asia 2024 bocor Pandit senior ini beri bocoran daftar 27 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Ada 4 sosok baru Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Daftar 27 pemain Timnas Indonesia Asuhan Sintayong Yang akan berlagak di Piala Asia 2023 Pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Dibocorkan oleh pengamat sepak bola terkenal Kroni pangemanan Atau kerap disapa bungropan Menurut dia pemanggilan pemain Timnas Indonesia untuk berlagak di Piala Asia tidak boleh main-main Karena lawan yang akan dihadapi merupakan tim-tim kuat Seperti Jepang, Irak, dan Vietnam Tidak lagi pemain-pemain yang kemudian lagi bermasalah seperti cedera di bawah Sampai disana tidak dipasang, sangat dirugikan Jadi pemain yang memang siap Ucap bungropan dikutip dari akun Youtube pribadinya Jumat 24 November 2023 Dia mengaku sudah mendapatkan nama-nama pemain yang akan bawa Sintayong Meski belum 100% Bungropan menyatakan Daftar pemain yang akan dibawa bakal diumumkan secara resmi oleh Sintayong dan PSC secepat mungkin Namun dia mengungkapkan Bahwa pemain yang bakal dibawa pelatih asal Korea Selamat itu Tidak jauh berbeda dari kualifikasi Piala dunia 2026 zona Asia Menghadapi Irak dan Filipina Saya pikir tidak akan bergeser 80% sudah ada di saya Ada beberapa nama yang mungkin akan ditinggalkan Tidak akan dibawa dari yang kemarin ikut dibawa ke Basra dan Manila Ucap dia Dalam daftar tersebut Bungropan memasukkan sejumlah nama pemain yang saat ini sedang diproses naturalisasinya Pemain itu adalah J.I.Jazz, Justin Hartner, Ratner Oratmengon, dan Nathan Joani Kalau 4 pemain ini masuk sesuai tenggat waktu Maka banyak yang tersisi Tentunya ada 4 pemain lain akan dikejari tidak masuk Saya pikir oke, yang penting tim ini tim yang kuat Ucap dia Dan berikut ini adalah Daftar 27 pemain Tim Nas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Penjaga Gawang Bungropan menambahkan akan ada 2 pemain yang akan bergabung dengan skuad Garuda di Piala Asia 2023 Kedua pemain tersebut adalah Arkan Fikri dan Stefano Lilipali Dengan demikian Maka akan ada pemain yang tidak lagi dipanggil oleh Shin Taeyong Seperti Dendy Suristiawan, Dimas Rajat, Egy Morona Fikri, Andi Setio, Wahyu Prasetio, dan Adam Aris Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam Terima kasih telah menonton!